Petugas Polres Jakarta Barat akhirnya membekuk otak pembunuhan sekaligus pemerkosa mayat mahasiswi Bina Nusantara, Lipia Prapita Suristio. Dengan ditangkapnya tersangka Apriadi alias Apri, 22 tahun, berarti 4 pembunuh gadis cantik itu sudah semuanya ditahan Polres Jakarta Barat. Menurut Kapolres Jakarta Barat, Kombes Setia Junyanta M. Hum, Selasa 5 September, tersangka Apri dibekuk di daerah Kemanggisan sehari sebelum Hari Raya Idul Pitri. Kapolres mengatakan tersangka yang merupakan awa angkot itu mengaku menghabisi nyawa korban lalu merampok harta dan terakhir memperkosa mayat korban di atas angkotnya. Selain Apri, tersangka lainnya Rohman Setiawan alias Raymond, 22 tahun, juga ikut memperkosa korban. Sebelumnya, polisi telah menangkap tersangka lainnya terdiri dari Pahri, 20 tahun, dan Irwan Saleh alias Poco, 21 tahun. Para tersangka dapat dijerat pasal 340 dan 365 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Yang pertama setelah kita ketemukan secara lengkap, akhirnya kita rekonstruksi ulang. Dan yang kita tangkap dua pertama, itu satu soper, kemudian yang satu yang bersangkutan juga ikut melakukan upaya-upaya kekerasan seksual. Yang dua lagi, seperti yang sudah kita sampaikan dulu, yang bersangkutan di samping melakukan perampasan terhadap barang-barang, kemudian yang satu lagi, atas nama HP, dia juga melakukan pemberkosaan. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan.